Terima kasih Anda masih bersama kami. Pembersama masih tingginya angka pelanggaran berkendara baik roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Ogan Kombring Ilir menjadi perhatian serius jajaran satuan lalu lintas Polres Ogi. Jumlah pelanggaran berkendara yang didominasi roda 2 dengan pelanggaran pengendara anak di bawah umur. Persiapan Operasi Zebra Musi 2019 akan digelar di Polres Ogan Kombring Ilir. Operasi Zebra 2019 merupakan maklumat dari Direkturat Lalu Lintas Sumatera Selatan terkait ob Zebra Musi 2019 secara serentak dilaksanakan di setiap Kabupaten Kota. Di Kabupaten Ogi terjadi peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara khususnya roda 2. Berdasarkan data, pada Operasi Zebra tahun 2017 terdapat 1.287 pelanggaran dengan jumlah sanksi tilang sebanyak 843 dan sanksi teguran sebanyak 444. Sementara pada Operasi Zebra 2018 terjadi peningkatan menjadi 1.447 jumlah pelanggaran dengan jumlah sanksi tilang 1.101 dan sanksi teguran sebanyak 746. Sementara angka kesilakaan lalu lintas di dua tahun terakhir dikategorikan minim. Tahun 2017 laka lantas nihil, sementara tahun 2018 jumlah laka lantas 1 insiden dengan 1 korban meninggal dunia. 1.447 langgaran dengan penindakan tilang sebanyak 1.101 tilang dan teguran sebanyak 746. Ada pun laka op musih 2017 nihil, di 2018 terdapat laka 1 dengan kelompok tahun 2019. Setidaknya ada tujuh poin yang menjadi prioritas perlindakan pelanggaran dalam Ops Zebra Musih 2019, SIM, Surat Kendaraan SNK, Helm Standar SNI. Sementara untuk kendaraan mobil diwajibkan mengenakan sabuk pengaman, kelengkapan mobil, dan umur pengendara. Dari Ogan Komri Ilir, Novan Wijaya, AI News, melaporkan. Lantas dengan memperdayakan seluruh stoppowder. Terima kasih telah menonton!